Intro Oke guys Jadi setelah gue pindah-pindahin barang Alias harta karun kita yang sudah kita kerjain nih Buat salah satu, bukan salah satu sih Banyak banget project Vespa yang sekarang gue lagi lakuin Sama Aski Scooter Mang Aris Jadi inilah build-nya Mang Aris dengan Pun-Pun Alias Scooter 0231 Kalau A-Aski ini mainannya biasanya pake Vespa Klasik guys Ini jadi gue tadi baru turun-turunin Dan masuk-masukin nih sama anak-anak Jadi beruntungnya lagi Mobil gue nih Bisa menampung 2 Vespa Langsung guys So Ini gue pengen langsung taruh nih Ada Vespa VBB Yang nanti kedepannya juga mungkin akan gue kontenin Juga ada kerjaan dari Mang Aski pun Vespa Excel So ini udah pada beres semua chat Tinggal kita tunggu aja untuk masalah perakitan Dan sampai terakhir kita show off Dan ready buat di vlogan Oke mungkin stay tune terus aja Karena gue hari ini akan record Perjalanan gue ke Mang Aris seperti apa So stay tune and Saksikan terus aja guys Oke bye bye Oke guys Jadi Tuh guys Parah banget Jadi ini udah urgent banget nih Tingkat dewa ya Ini gue udah dalam mobil Dengan 2 Vespa Yang sudah ditata Sampai masuk nih 2 Vespa nih Delika sih Keren juga sih guys Jadi ini gue langsung aja Mau jalan ke Mang Aris guys So Stay tune terus aja Karena ini mungkin Akan memakan waktu yang lumayan Panjang nih Karena agak lumayan jauh sih Jadi ini dia nih showroom kita Jangan lupa guys Kalau mau cek showroom Boleh di At earth.industry Karena kita disini Aku juga sedang lagi Banyak banget Pengundung guys Tentunya Karena coffee shop kita sudah buka Dan Ini lokasi bengkel Ini gue habis test drive tadi tuh F30 Jadi langsung Nyambung konten kedua gue hari ini Sama Mang Aris Stay tune terus aja Karena nanti jalannya udah pengen deket masuk Gue akan info ke kalian semua Oke guys So stay tune guys Lo kemana lo? Lo hebat ya sekarang Bosnya sendiri yang nganter Lo maksudnya itu Sebuah pujian atau sindiran? Sindiran Wah parah nih Dua orang malah pulang Pulang Gue masih kerja pada balik Parah lo juga ya Oke Straight away Kembali ke Mang Aris Oke Let's go Yo Oke kita jalan guys Jadi sebenernya nih Gue mau kasih tau juga buat kalian semua Alamat Mang Aris tuh dimana Gue sendiri Orang yang paling lupa Dan tidak jago Namanya mengingat nama Jalan Tempat Tapi yang jelas Kalau kalian tau Buat warga Cerbon ya Motomang Aris dimana tuh pasti Tau lah Itu ke arah Plumbon Alias Plaret ya Jadi kayak Apa sih sebutannya Tengah Tani ya guys ya Daerah Tengah Tani situ Dimana tempatnya tuh Kalau gue bisa bilang Kalau sama Earth ya Earth kan bypass Tengah Tani ini Kita makan waktu sekitar 15 sampai 20 menit nih guys So Ini Gue lagi jalan Berhubung sore Hari Jumat Guys Udah mudahan Ini gak terlalu macet ya Karena udah jam pulang Orang kantor Sampai yang Membikin sedikitnya Gue tuh khawatir Kalau macet Apalagi gue bawa Harta karun seperti ini guys Buset Tani Di sebelah gue nih Ini Vespa yang Ibaratkan Cetnya juga Premium banget guys Tuh liat Keren banget Ini warnanya Hyper Red Candy guys Ini bikinan Earth Underscore Premium Jadi gue sedikit promo Karena Disini emang kita Bener-bener yang Kalau ngecat itu Maksimal banget sih guys Tentunya seperti ini Dan ngerakit mobil Atau motor pun juga Kita lebih seneng Satu persatu Sehingga detail partnya Satu persatu tuh Beres gitu Jelas banget Dan ini Membuat kemacetan sedikit Ada mobil Dan sama motor ini Hampir Apa nih Menghajar ya Buset Masuk-masuk ke tempat Begitu guys Oke ini lanjut lagi Cuaca Kalau bisa dibilang Sedikit mendung-mendung Tapi Ya it's okay lah Masih bisa Ke handle Daripada nih Gue buang-buang Waktu ngevlog Kayaknya nanti langsung aja Kalau udah deket ke Daerah Bang Aris Oke guys See ya Oke guys Jadi ini udah Perjalanan Kisaran 10 menit nih Gue nih Jadi ini dia nih Tandanya Kalau kalian mau ke Mang Aris Ini ada tulisannya nih guys Ada Batik terus nih Karena Cerbon itu Udah paling terkenal Dengan batik terus nih Dan tentunya ini Jalan ke arah Ke Majalengka Ternyata gue baru tau Ini jalan Arah ke Majalengka ya Maafin nih Gue gak hafal Banget yang namanya Perjalanan-perjalanan Nama jalannya tuh Gue gak hafal Sama sekali guys Jadi Ya sembari meraba juga sih Dan Pas banget ini Jadi kayak sore yang agak sedikit Masih terang guys Bisa kalian lihat Jelas banget nih Akses ke Mang Aris Itu gimana guys Wah ini jalannya Ini cocok banget sih Untung gue bawa Delika My Delika Yang Badan yang besar Dan kakinya Gede juga Untung Jadi nih Masih terang Mudah-mudahan Nanti juga disana Pas gue lagi turun-turunin partnya Dan ngobrol sedikit sama Mang Aris Masih agak sedikit Terlihat Walaupun gue yakin sih Gak terlalu Terang banget ya Kayak siang gitu Oke guys Jadi disini masih banyak banget nih Daerah Yang bisa dibilang Gue juga sedikit Percaya gak percaya guys Dulu waktu pertama banget Gue ke Mang Aris Ini mah Sekedar share impression guys Kalian bayangin ya guys Jadi gue Orang yang demet banget tuh Namanya Ngemil Alias nyemil Gue disini Biasanya Patokannya Suka beli Jajanan kayak gorengan guys Nah Yang lebih unik disini Emang gorengan banyak banget Dimana-mana Banyak banget nih Di daerah sini Tapi Yang gue bikin bingung guys Disini adalah harganya Jadi kalo kalian mungkin di Jakarta Atau gak di kota-kota besar sana Mungkin kalo gorengan tuh Seribu perak aja tuh Bisa terjadi Cuman dapet satu ya guys Tapi guys Kalian Percaya gak percaya Disini nih Daerah sini Ternyata nih Gue kaget Masih ada gorengan Yang harganya Seribu perak itu Untuk tiga gorengan guys Nah Contoh-contoh Kayak gini nih guys Nah kalian liat tuh Iya kan Gue demen banget sih Yang namanya gorengan Cemilan begitu Gue demen banget Dan yang lebih bikin gue Kaget lagi Gila Parah Murah banget Sampai Yang biasanya gue mikir kayak Oke Kita beli gorengan Sepuluh lah ya Buat dua orang gitu Sepuluh ribu Sampai akhirnya Suatu ketika Gue beli gorengan disini Sepuluh ribu tuh Dapetnya satu keras Sampai akhirnya Gue juga kaget Dananya Buset Ini gak salah ngitungnya Bener Ternyata Harga gorengan disini Seribu tuh Untuk tiga butir guys Gila sih Gue masih Yang What? Ini bener Ini Ya Kalo gue liat bahannya sama Rasa sama Enak Tapi kok harganya murah banget gitu Jadi To be honest Wah gila sih Kalo makanan di cerbon ya Wah udah kalian yang demen banget tuh Namanya kuliner Kalian boleh banget Mampin ke cerbon Nah kalo yang tadi gue ngomong baru gorengan Disini nih Banyak banget makanan guys Kalo yang doyan ngemper Alias makan di pikir jalan ya Jadi Makanan di cerbon tuh Enak-enak Plus Murah guys Jadi kalo kalian Kayak seminggu Trip ke cerbon Kayaknya makanan tuh gak ada yang habis gitu Dalam artian Ada terus Kalian setiap hari Mau ganti makan ini Ganti makan itu Kayaknya akan Gak akan habis guys Gila sih Jadi buat kalian yang demen kuliner Sembari jalan-jalan juga Boleh ke cerbon Gue bukan promosiin Kota gue sendiri Tapi emang Ya Gak ada Selain makanan tuh Cerbon tuh ya Biasa aja gitu Tapi kalo makanan Wah amazing Nah ini dia nih guys Jadi lanjut lagi Ini gue udah Ke jalan belokan Pertamanya Tadi ke kiri ya Dari jalan besar Yang pertama kita belok kanan dulu Sehingga Tekukan yang kedua itu Kalian harus belok kiri Jadi inget ini guys Gue on cam terus Biar kalian juga Bisa sekalian menyimak Dan Melihat dulu nih Medan perjalanannya Seperti apa Biar kalian tuh Gak kaget dan gak nyasar guys Ya stay tombol terus aja Aduh Ini masih banyak Sawah juga guys Di daerah sini tuh Masih ada kayak Lapangan-lapangan bola Ada Sawah-sawah ada Ya Air-air danau-danau gitu kali ya Balong ya Kalau sebutannya di Cerbon tuh Balong guys Tuh Dan ini lanjut lagi Ini sepertinya Kalau Gue gak miss Kayaknya udah gak ada Belokan lagi Selain Belokan ke jalan rumah Mang Aris nih Jadi ini udah Mau mengkol lagi nih Dikit lagi Gue sudah melihat Jalannya udah sama Menyempit sedikit Dan Oke Ini dia Ini nasi goreng langganan gue nih guys Jadi kalau kalian doyan nasi goreng Nih gue langganan disini juga nih Kalau nengokin pespa Gue pasti makan disini Nah ini enak sih Nah ini dia guys Patokannya adalah Sepanduknya Pakan Ternak Alias Nah inilah Seperti ini nih Toko Mandiri PS Pakan Sedia pakan Oke Ada tulisannya juga Nah tuh Kalian bisa lihat Tulisannya adalah Service Vespa Ganti oli Dan Tambal ban Tubeless Oke Guys Ini berhubung jalannya Agak sedikit kecil Jadi gue matiin dulu kameranya Karena gue akan masuk ke gang situ guys Oke Bye bye Oke guys Pada akhirnya gue sudah Parkir Dengan sedikit kesusahan tadi Tapi It's okay Dan Normally Kita selesai Udah nyampe Jadi gue langsung jalan aja Ke Mang Aris nih Jadi kalian kalau mau lihat Tadi kita ada disana guys Nah langsung masuk Parkir nih Gue disini Dan Ini dia Tempat Rumah Harta Karun Mang Aris nih Kita gerbek aja Gue belum ngasih tau ke dia Bahwa Gue akan nge-flok kesini Tapi Ini cukup rame sih Mudah-mudahan Yah Kita lihat Assalamualaikum Waalaikumsalam Lah Syirah Alhamdulillah Nah ini nih guys Mang Aris ya Ini namanya Mang Aris nih Jadi yang selalu Ngajarin gue soal Vespa Klasik Dan tentunya Ngerjain motor-motor Gue disini So Umah mana? Betul kan? Aduh Parah sih Jadi gue kesini tuh Ada sedikitnya Janjian guys Janjian sama temen-temen gue juga Buat naro si Vespa Nah Bu Halo bu Hai 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 ibu Nah pasti pada gak ngerti nih Bahasanya apa Jadi khusus untuk kalangan sendiri Oke ini Gue akan culik dulu Sang owner bengkelnya nih Buat kita mau disini Nurunin 2 Vespa Siap Ada tempatnya nih Ada Yakin tak? Ya Jadi ini nih yang tadinya gak mau masuk kamera Gak mau tau Saya paksa Jadi ini Mang Aris ya guys Saya ingetin nih Muka-mukanya begini Pokk ini Pasaran Jangan-jangan Mang Jangan-jangan Mang Ini unik sih Jadi Gue Sedikit cerita Ini adalah orang yang bener-bener Ngelametin motor gue Monica Siap Sembuh Total sih Parah sih Gue happy banget Satisfy banget Sampai akhirnya Gue didatengin kerjaan beginian nih Sama Mang Aris nih Nah Guys Ini dia Mang Yang kemarin tuh Kita tuh sedikit ngobrol ya Kalau soal painting tuh Kita harus apa dan gimana Sampai akhirnya nanti Kedepannya juga ada vlog selanjutnya Mang Aris lagi Rakit-rakit Gue akan culik nih Orang ini gak mau tau Gak boleh sampai gue gak ngerekam Karena gue udah janji juga Gue akan bikin ini motor tuh Ya keliatannya seperti apa Sampai jadinya Dari proses ke proses Biar kalian tuh tau Jadi gak cuman chat doang Sampai akhirnya Ini harus bisa jalan-jalan Bener gak Mang Aris? Bener lah Bener sekali Nah jadi gitu Pokoknya ini Mang Aris ya Instagramnya disini guys Kalian boleh add aja langsung Karena disini Ya gue pengen tamer sedikit Nanti gue kasih di footage Ada apa aja di Mang Aris Pokoknya amazing guys Oke So gue langsung turunin aja dulu Facepa-Facepanya Dan stay tune aja guys Bye-bye Wah Kokil nih Halo Oke Yang silver Lumayan Mang Kemaren tuh Poles-poles Apa Wah gila sih Just kok Keren kok Asli gak? Asli Bener gak nih? Mantep bener Ini jangan Gara-gara kita lagi bekerja sama Terus ngebagus-bagusin Harus honest review lo ya Oke 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 Nah ini nih Anak Mang Aris Jikal bakal nih Ini akan Calon-calon nih Calon-calon ngerti festa ini Jadi yang paling besar tentunya Per Bodi X rangka Dan Ya ini mobil gue Jadi korban nih Korban nih Ini korban sih Parah sih Tapi Dengan barang-barang juga Yang kemarin Gue sedikitnya udah Curhat sama Mang Aris Sama temen gue tuh Satu yang lagi potong rambut tuh Si Umam Ini akan turut Berikut serta Merakit Vespa Project kita ini guys Jadi Nanti kalian bakal Gue yakin sih Bakal kaget sih Rakitan seperti apa Dan gue pengen share aja Bahwa Di Cerbon ini guys Ada yang bisa Tuning Alias ngerakit Vespa Detail juga So Buat kalian yang mau kepo-kepo Gue ulangin lagi nih Langsung aja ke Aski Scooter Nih orangnya nih Ownernya Dan tentunya Kalau pengecatan Dan bodywork Kalian bisa langsung aja Contact Instagram kita At Earth Underscore Premium Ada di bawah sini Jadi ini Gue sedikit Grebek Wah Ini apa nih Ini Waduh Waduh Apa ini Eh Kamu dari mana Dari mana Dari mana Tos dulu Tos Mantap Mantap Ini cikal bakal nih Awas ada motor Awas nanti terbang kayak Superman Kayak Superman loh Tepong ada di depan Yang merah candy Wah ini pokoknya mobil udah kayak Lemari aja Tepong Nah Kalau yang Vespa Silver Ada 4 part yang nanti saya anterin lagi besok Ya Kalau nggak Ya nanti ambil aja Boleh Sekalian mampir lah Main lah Nih jujur aja nih guys Buat kalian tau Nih gue diapelin Sama Bang Aris nih Pasti jam 11 up Kita ngopi di bengkel nih Wah parah Warnanya guys Merahnya sih Merah banget Nah jadi ini dia ada Tuh Ini ada satu pet pak Ya iya Halo pak Halo Nah tuh Lihat tuh Gila sih PTS Dijual nih Forsell PTS Boleh DM Aski Scooter Atau nggak EarthMotocland Ini dijual nih guys Kalau kalian yang mau nih Ini PTS nih Ini harta karun sih Tuh ya Ini kayaknya temen saya akan marah sih Setelah vlog ini rilis Kayaknya akan ngeceh-ngeceh nih So ini boleh aja nih Kalau ada yang mau DM aja Aski Scooter Ini dijual nih PTS nih Oke Lanjut lagi Tuh guys Beginilah Lihat Parah sih Barang-barang Barang-barang Frespa semua Guys Kacau Wah Parah Ini menarik sekali Dan Gue demen banget sih Sipa lagi Baru gue chat Baru beres Ini part-partnya Satu persatu juga Udah Shining-shining Blowing guys Oke Ini masih ada Kampet terbang yang berjalan Nah Oke Akhirnya Selesai juga Beres So nanti Gue mungkin akan Kasih tau Partnya apa aja Yang tadi kita bawa Sekali ngeceh So gue akan Kunci dulu mobil gue Stay tune guys Oke Tuh guys Ciluk bak Wah Langsung Jangan gitu sih kok Pasang review-nya Veska Review cucian tak bu Jangan kok Cinematic tak Jangan kok lah Oke Jadi ini juga Kemarin gue baru Angkat anak baru nih Gara-gara Mang Aris juga nih Gue jadi ambil PS Yang lagi pengen gue Restorasi Tapi chatnya Ini berhubung kayaknya Orion sih Masih Orion semua Gue akan Keep Orion Tapi glossy Jadi ini bakal Enak banget buat harian Gue akan prepare ini Untuk harian gue Dan Masih banyak banget guys Di belakang tuh Ada Vespa Semua Oke Ini Vespa Semua parah Pokoknya jangan lupa Add aja Instagramnya Aski Scooter ya Karena buat kalian yang Vespa entusias Tentunya Disinilah tempatnya Dan gak mungkin Salah tempat lagi Dan ini Berhubung ada Abah juga Disini Lagi ngeliat-ngeliat chat Jadi begini Chatnya Tepong Tepong VBB Beres Axel Beres Silver Ini body-body Semua Bloknya udah Siap rakit Forex udah semua Ini dia guys Forexnya Bukan yang hijau ya Bukan yang hijau Tapi yang silver nih Ini dia nih Udah chatan baru semua nih Dari Earth Premium Menurut kalian oke gak? Boleh komen di bawah Buat kalian juga Mau nge-chat-nge-chat Boleh langsung aja Damn Instagram kita Oke Bang Jadi tugas kita hari ini Sudah beres Tapi kayaknya gak mungkin Kayaknya langsung dirakit sih Gak mungkin ya Bang ya? Gak mungkin Gak mungkin Oke sembari nanti kita 2-3 hari ke depan lah 2-3 hari ke depan So Gue akan closing sekarang Berhubung ini udah beres Gue cuman pengen ngasih tau juga Ini bengkel emang Aris disini Dan berpuluh-puluh Vespa Ada disini Sedang dirakit nih Jadi ini tempatnya Buat kalian yang Vespa Entusias Boleh langsung kontak Instagramnya Aski Scooter Karena nanti akan bertemu dengan Manusia Satu ini nih Oke guys Jadi Gue gak bisa Panjang Lebar lagi Gue pindah dulu kamera ke depan Sebagai closing Oke Jadi udah Kamera depan Berhubung ini Udah semua Kita taruh Tinggal gue sedikit pengen Ngobrol-ngobrol sama Aris Karena gue kangen Gue udah Kisaran Berapa minggu ya Yang gak ketemu ya Lama banget Sebulan sih gak mungkin banget Gak mungkin banget Sebulan Tiga minggu ya Kita tiga minggu Gak ketemu Kenapa? Karena gue juga ngurusin nih Anak-anaknya Mang Aris yang disana Kerjaannya Jadi kita disini Bagi tugas guys Yang disini ngerakit Nyeting Bongkar pasang Semua Pokoknya gue titip Mang Aris Udah Yang jelas Ini akan Happening banget So stay tune terus aja Buat kalian yang suka Sama Vespa Wajib banget Subscribe dulu guys Karena kita ke depannya Akan mengonten Banyak banget Vespa disini So stay tune terus aja Karena hari ini udah beres Perjalanan gue Dan tentunya gue udah lagi Ketemu nih suhunya gue Mang Aris So gue mau ngobrol-ngobrol lagi Lanjut Dan mungkin hari ini Segini dulu Thank you for watching And be the best on it guys Bye bye Nah ini dia guys Part pendukung Yang sudah dilakukan Taraaa Jadi diem-diem Dia juga Sudah melakukan Part-part pendukungnya Grum-gruman guys Oke Gue tambah gak sabar Oke ini bonus feature aja Stay tune Di next vlognya Bye 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 bye